Al-Fatihah Iblis berhak ditakdirkan untuk sesat Ada pun kita bertanya Kenapa Iblis ditakdirkan jadi Iblis Ini rahasia Allah, otak kita gak sampai Kenapa Iblis tidak masuk Islam aja Ustaz Kalau Iblis masuk Islam selesai ceritanya Gak ada ceritanya Gak ada surga, gak ada neraka, gak ada daing, gak ada maksiat Iblisnya saja sudah masuk Islam Iblisnya sudah jadi Jadi baik, Iblisnya saja masuk surga Ini rahasia Allah Otak kita gak sampai Allah mengatakan Bila tidak diberikan ilmu kecuali sedikit Jadi ada hal-hal yang di luar nalar kita Saya sampaikan kemarin Anak saya kemarin Saya tanya sama dokternya Teman saya, anak saya masih mau 4 tahun Saya bilang, dok bagaimana Supaya anak ini tenang, kata dokternya Ustaz jelaskan sama anak Bawahnya sunat itu adalah sunah Nabi Gimana 6-4 tahun mau dijelaskan ini sunah Nabi Bagus, suci, anak-anak malah ngerti Saya bilang, dok, dok, gak bisa begitu Mending saya bawa boneka dinosaurus Nah, kalau sunat dapat ini Jadi ada Orang gak mampu untuk kita kasih tau Kita suruh anak kecil sekolah Ngapain sekolah, dia gak bisa paham Kira-kira dibikin Ada hal-hal yang Di luar nalar kita Ilmu kita ini sangat cetek, sangat sedikit Dibandingkan ilmu Allah yang begitu sangat luar biasa Yang Allah tidak jelaskan kepada kita Kenapa Allah takdirkan iblis menjadi apa? Menjadi iblis Kenapa Allah takdirkan iblis menjadi iblis Sudah ini di luar kemampuan kita Gak usah pikirkan itu Otak kita tidak bakalan mampu Otak kita tidak bakalan mampu Sudah gak usah pikirkan kita itu Was-was syaitan Yang penting Allah bikin sunatullah Barang siapa yang berusaha Akan mendapat hasilnya Barang siapa yang mencari kebenaran Allah akan tunjukkan Barang siapa yang berpaling Akan dipalingan Menuju neraka Anda ingin mau surga Sudah jelas Jalan-jalannya Tinggal lakukan Anda tahu melakukan maksiat Anda tahu konsekuensinya Kalau saya maksiat Konsekuensinya neraka Anda tahu Dan Anda tidak terpaksa Sebagaimana kita sudah ditakdirkan Bahwasannya kita ini Umurnya sekian-sekian Dan kita tahu Kalau kita beri di tengah jalan Kayak ketabrak mobil Jangan bilang Saya beri di tengah jalan Kalau belum ajal Saya tidak mati Gimana? Itu namanya badur Seperti itu Anda tahu Rizki Anda sudah ditakdirkan Tapi Anda tahu Kalau Anda diam di rumah saja Anda tidak bakalan makan Anda tahu Bahwasannya Anda kenyang Atau lapar Sudah ditakdirkan Tapi kalau ada makanan Terus Anda bilang Kalau saya terdiri dan kenyang Saya tidak usah makan Saya bakalan Kenyang Yang tidak bisa Itu menyalahi sunnah tua Anda tahu Anda ditakdirkan Kenyang atau lapar Tapi Anda tidak tahu Ditakdirkan Ditulis kapan lapar Kapan kenyang Anda tahu Bahwasannya ajal Anda Sudah dituliskan Tapi Anda tidak pernah lihat Dalam catatan Rawil Mahfud Anda mati Tanggal sekian Tidak ada yang tahu Anda sudah ditarikan Neraka atau surga Tapi Anda tidak pernah lihat Di catatan Rawil Mahfud Anda disuruh atau neraka Tidak ada yang tahu Yang Anda tahu Yang beramal soleh Yang masuk surga Bermasihat masuk Neraka Itulah aturan yang sudah Allah jelaskan Tinggal jalankan aturan tersebut Siapa yang Allah Gendaki dapat petunjuk Allah kasih petunjuk Siapa yang Allah Gendaki sesat Akan tersesat Tapi siapa-siapa itu Anda tidak tahu Anda tidak tahu Termasuk yang mana Maka hustuhan kepada Allah Kerana beramal soleh Akan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton